Halo, apa kabar semua? Pada video kali ini, kita akan membahas salah satu kisah yang ada di anime Attack on Titan yang berjudul Ilse's Notebook. Cerita kali ini diambil dari episode OVA dan berfokus pada seorang prajurit dari pasukan pengintai yang bernama Ilse. Berikut adalah ceritanya. Ilse Langnar merupakan seorang prajurit dari pasukan pengintai. Ia merupakan anggota dari pasukan kedua yang bertugas di bagian barat formasi. Pada ekspedisi ke-34 pasukan pengintai, Ilse dan teman-temannya diserang oleh beberapa Titan saat perjalanan pulang. Serangan itu membuat teman-temannya tewas dan hanya misalkan Ilse sendiri. Terlebih lagi, kuda milik mereka juga diserang oleh para Titan. Ilse kemudian melarikan diri ke arah utara. Ia juga melepas manuver gear miliknya karena sudah tidak dapat dipakai lagi. Ilse terus berlari sambil menuliskan kejadian yang ia alami di perjalanan. Ilse berpikir bahwa mustahil untuk dirinya tetap hidup di luar dinding. Namun masih ada kemungkinan bahwa dirinya dapat mencapai kota tanpa bertemu dengan Titan. Hari demi hari berlalu, Ilse terus melanjutkan perjalanan sambil menuliskan catatan di bukunya. Pada saat melewati hutan, Ilse bertemu dengan salah satu Titan yang berukuran 7 meter. Ilse kemudian diserang oleh Titan tersebut. Ilse akhirnya terpojok dan menangis karena ketakutan. Namun Titan itu menghentikan serangannya dan mencoba berbicara kepada Ilse. Titan tersebut menyebut nama Yemir Zama, yang itu merujuk pada Yemir temannya Historia. Jika kita melihat masa lalu dari Yemir temannya Historia, maka kita akan mengetahui bahwa Titan yang menyerang Ilse adalah salah satu pengikut dari Yemir. Dan ia dijadikan Titan oleh Marley 60 tahun yang lalu bersama dengan Yemir. Karena itulah ia menyebut nama Yemir dan mengira bahwa Ilse adalah Yemir. Ilse sangat terkejut setelah mengetahui seekor Titan dapat berbicara. Ia kemudian menanyakan beberapa hal kepada Titan tersebut. Tapi Titan itu mulai mengerang dan kembali menyerang Ilse. Ilse kemudian tertangkap dan Titan itu memakan kepala Ilse. Namun tubuhnya tetap dibiarkan utuh. Titan itu kemudian meletakkan tubuh Ilse ke dalam sebatang pohon yang ada di sana. Sehingga cerita, pasukan pengintai kembali melakukan ekspedisi luar dinding ke-49. Hanji Zom meminta kepada Erwin untuk menangkap Titan agar bisa diteliti. Namun permintaan Hanji ditolak oleh Erwin. Karena untuk menangkap Titan tidaklah mudah dan sangat beresiko. Erwin tidak ingin anak buahnya mati sia-sia untuk melakukan itu. Dan pada hari itu juga pasukan pengintai sudah kehilangan 10 orang anggota mereka. Tidak lama setelah itu, pasukan pengintai menemukan seekor Titan yang ada di hutan. Hanji segera pergi ke sana dan memancingnya. Namun Titan itu malah kembali ke hutan. Hanji kemudian mengikutinya dan sampailah ia ke tengah hutan. Yang dimana itu merupakan tempat Ilse terbunuh. Setelah sampai di sana, Titan tersebut malah membutuhkan kepalanya ke pohon. Tiba-tiba Titan itu menyerang Hanji, namun Hanji dapat menghindar. Titan itu kemudian bertingkah aneh seolah ingin berbicara namun tidak bisa. Hanji yang mengetahui hal tersebut terus mengajak Titan itu berinteraksi. Tak lama kemudian, Ouro datang dan siap menebas tengkuk dari Titan tersebut. Namun, Hanji menyuruhnya agar tidak menebasnya. Dan hal itu membuat Ouro tertangkap oleh Titan tersebut. Ketika Ouro akan dimakan, Kapten Levi dengan cepat dapat membunuh Titan itu. Dan ia memarahi Hanji karena hal tersebut. Hanji dan tim Levi menemukan tubuh tanpa kepala di sebuah pohon. Tidak jauh dari sana, buku catatan yang lusuh juga ditemukan. Yang itu adalah buku milik Ilse. Levi dan kawan-kawan akhirnya mengetahui bahwa tubuh yang ada dalam pohon adalah milik Ilse Langnar. Yang gugur saat ekspedisi ke-34. Buku catatan itu kemudian diberikan kepada Hanji untuk diteliti. Dari buku itu, umat manusia dapat mengetahui bahwa Titan juga dapat berbicara. Yang menandakan bahwa Titan juga dulunya adalah manusia. Setelah ekspedisi ke-49 selesai, Hanji kemudian menemui keluarga dari Ilse dan menyerahkan pakaian miliknya. Hanji juga meminta maaf kepada Ouro karena telah membahayakan dirinya. Itu saja alur cerita dari Ilse's Notebook. Jika ada salah dalam video ini, silakan koreksi di kolom komentar. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton